Halo semuanya, Halo Mam, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mama Resia Di video kali ini Mama Resia akan membagikan kegiatan Mama Resia hari ini ya Nah hari ini Mama Resia mau mengerjakan aktivitas di dapur seperti biasa ya Mam Ini Mama Resia baru pulang dari warung Karena stok bahan makanan Mama Resia itu untuk masak-masak itu di kulkas sudah habis ya Mam Dan yang tinggal cuma lauknya aja, lauk-lauknya gitu seperti ayam tinggal satu bisa dimasak untuk hari ini Nah selanjutnya nanti Mama Resia belanja mingguan Nah untuk sekarang ini jadi belanja harian aja dulu ya Nah ini apa yang Mama Resia belanjain yang tadi di warung itu Kita lihat ya sama-sama Ini ada santan, apa kelapa yang sudah disantanin gitu Ini harganya Rp10.000 Lanjut ini ada cabai merah keriting Cabai merah keriting ini segini itu harganya Rp10.000 ya Mam Alhamdulillah lah lumayan banyak dan cabainya juga bagus-bagus Ini kalau di warung sini tergantung yang layanin ya Mam Kalau yang layanin ya apa namanya dikasihnya sedikit-sedikit Tapi kalau banyak Alhamdulillah banyak ya Terus itu tadi itu bawang merah sama bawang putih itu Rp5.000 Dan ini kentang nggak tahu Mama Resia tadi berapa, lupa ya Nah terus ini ada beras Mama Resia kebetulan berasnya habis Jadi beli aja literan dulu sementara ya Nah besok baru beli yang karungan Nah terus ini ada sayur kangkung Sayur kangkung itu satu ikatnya Rp1.500.000 Ini Alhamdulillah ya Mam Kangkungnya bagus-bagus Nggak ada yang bolong-bolong gitu ya Kayak seperti kangkung organik ya Mam Bagus banget ini menurut Mama Resia Nah terus itu Mama Resia beli kangkung Tiga, tiga itu Rp4.500.000 ya Karena satunya Rp1.500.000 Nah terus ini ada ayam yang dari kulkas Mama Resia ya Udah Mama Resia Apa sih namanya dikeluarin dari tadi Jadi udah nggak beku lagi Nah ini Mama Resia salin bawangnya ke sini ya Mam Kayaknya sih ini bawang merahnya itu Sekali masak untuk hari ini aja deh Mam Karena Mama Resia lihat ini bawangnya sedikit Sedangkan Mama Resia masak Menggunakan bawang merah ini Ada tiga yang Mama Resia bikin ya Tiga masakan yang akan Mama Resia bikin gitu ya Jadi kayaknya ini bawang merahnya nanti langsung habis Oke sekarang Mama Resia petik-petikin dulu Atau siang-siangin dulu ya Sayuran yang mau dimasak untuk hari ini Nah ini untuk cabenya sudah Mama Resia petikin ya Ini ada santan Santannya ini Mama Resia taruh aja dulu di kulkas ya Mam Takutnya kalau di luar itu cepat basi ya Selagi Mama Resia menyanyangi si bumbu-bumbunya ini Soalnya kalau menyanyangin ini lama ya Mam Bisa-bisa setengah jam gitu Nah daripada nanti si santannya itu yang tadi itu basi Mendingan Mama Resia taruh aja dulu di kulkas gitu ya Selagi Mama Resia menyanyangin Nah ini bumbu dapurnya Mama Resia ambilin ya Seperti daun salam dan jeruk Nah terus disini juga Kayak ini longkuas Mama Resia keluarin ya Yang mau dipakai untuk hari ini Terus sama jahe dan kunyit Juga serai nya Mama Resia keluarin Nah ini tinggal segini ya Si bumbu dapur Mama Resia Yang dipakai hari ini Sudah Mama Resia keluarin semua Dan ini si apa bumbunya tadi Mama Resia taruh lagi di dalam kulkas ya Dan disini Mama Resia menyanyangin dulu ya Si bumbu-bumbunya ini Oh ya sebelumnya Mama Resia ingin menyapa teman-teman dulu ya Halo semuanya Halo Mam Halo para subscriber Mama Resia Dimanapun berada Mudah-mudahan kalian semua Dalam keadaan sehat-sehat aja Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin ya robbal alamin Dan Mama Resia juga ucapkan berterima kasih kepada teman-teman yang selalu berkunjung di channel Mama Resia Dan memberikan komentar yang positif di channel Mama Resia Mama Resia ucapkan banyak terima kasih Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan juga ya Amin amin ya robbal alamin Juga untuk teman-teman yang baru singgah serta bergabung Mama Resia ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Mama Resia Mudah-mudahan channel Mama Resia ini memberikan manfaat Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Nah tadi itu bumbu-bumbu untuk menu hari ini sudah Mama Resia kupas semua ya Dan ini sekarang Mama Resia mau potong-potongin si kangkungnya ini Jadi yang paling lama itu ya mengiris-iris seperti ini ya Mam Ini apalagi kangkung ya harus dipotong satu persatu seperti ini Nah ini untuk sayur kangkungnya sudah selesai ya Mama Resia potong-potongin Dan nanti tinggal dicuci Nah selanjutnya ini Mama Resia kupas si kentangnya ini ya Mam Nah jadi hari ini Mama Resia masak Ini ada kangkung Pastinya teman-teman sudah pada tahu ya Mama Resia masak apa nanti Jadi dengan kangkung ini yaitu nanti Mama Resia mau masak tumis kangkung Dan ini ada kentang yang sedang Mama Resia kupas Kentangnya ini nanti mau Mama Resia masak opor ya Mam Atau gulai kuning gitu Nah terus ini si kentangnya ini Mama Resia potong-potongin seperti ini ya Karena untuk digulai gitu dicampur ke ayam biar supaya banyak sayur opornya Nah ini Alhamdulillah selesai sudah ya Mama Resia mengupas-ngupas Mengiris-iris terus memotong-motong bahan makanan yang akan dimasak untuk hari ini Lanjut ini Mama Resia cuci-cuci dulu bumbu-bumbu yang sudah dikupas tadi ya Nah sudah selesai cuci-cuci bahan makanan yang akan dimasak Disini ada kangkung sudah Mama Resia cuci ya Mom Nanti kangkung ini Mama Resia mau tumis aja Disini ada bumbunya yaitu Mama Resia pakai bawang merah, bawang putih Terus cabai rawit merah yang nanti akan disiris-iris aja ya Mom Terus ini ada cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, sama tomat yang agak besar sedikit ya Terus sama cabai rawit merah itu nanti mau Mama Resia bikin sambal terasi Nah ini ada ayam Ayamnya ini sudah Mama Resia cuci bersih ya Mom Nah terus lanjut disini ada bumbunya Jadi Mama hari ini Mama Resia mau masak opor ayam aja ya Mom Ada lengkuat, jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah Sama ada daunan ya seperti daun salam dan daun jeruk Terus sama serai Dan ini bumbu kering Untuk bumbunya ayam opor ya Mom Disini ada kemiri, kapur laga, bunga lawang, jinten, pala Terus sama cengkeh dan kayu manis Jadi semuanya ini nanti Mama Resia blender aja ya Kayu manis sama bunga lawangnya itu Mama Resia celupin aja ke gulanya atau ke gula opornya gitu ya Nah ini semua bumbu untuk opor ayamnya Nah disini Mama Resia mau mengiris-iris Bawang merah, bawang putih Sama cabai rawit merah Ini semua untuk bumbunya Tumisan kangkung ya Mom Nah lanjut ini Ini adalah bumbu untuk gula opornya ya Atau sayur opornya Disini sebelum di blender gitu ya Dimasukin ke dalam blendernya Si bumbu-bumbunya ini kan agak besar gitu ya Mom Jadi Mama Resia potong-potongin dulu Biar supaya nanti gak seret waktu me-blendernya Jadi semuanya bumbunya ini Mama Resia blender aja ya Mom Jadi tidak ada yang di ulek Nah disini Mama Resia potong-potong ya Seperti biasa Kayak jahe Ini kebetulan lengkuasnya itu Masih muda ya Mom Jadi Mama Resia iris-iris aja Dimasukin ke blender Nah ini serihnya juga gitu ya Mom Sekalian aja Mama Resia blender Sebenernya juga bisa ya Mom Kayak serai sama lengkuasnya itu digeprek aja Terus ini Mama Resia masukkan bumbu keringnya ya Sebelum dimasukkan dicuci dulu Seperti ini ya Mom Dan Mama Resia masukin semua ya Kecuali kayak kayu manis sama bunga lawang itu Mama Resia gak blender ya Jadi nanti dicemplungin aja ke gulai opornya Atau ke sayur opornya Ini si sayur opornya ini adalah Request dari anak Mama Resia Yang si abang ya Anak Mama Resia yang pertama Karena kemarin itu Si Pak Su pulang dari rumah saudara gitu ya Mom Dibawain opor gitu ya Untuk anak-anak Nah akhirnya Anak-anak Mama Resia Ketagihan minta dibikinin Opor ayam juga Nah kebetulan di kulkas itu Masih ada stok Belanja mingguannya Yaitu masih ada ayam gitu ya Sama bumbu-bumbu yang lain Nah Mama Resia tadi nambahin Santannya sama kentangnya aja Jadi ya ini sekarang Mama Resia mau bikin opor ayam Nah sebelum bikin opor ayam gitu Ini Mama Resia bikin dulu Tumis kangkungnya ya Mom Karena untuk membuat si opor ayam itu agak lama ya Jadi Mama Resia masak tumis kangkung dulu Bawang merah sama bawang putihnya itu sudah layu ya Mom Lanjut ini Mama Resia masukkan Irisan cabai rawit merahnya Nah terus ini diaduk-aduk Lanjut sudah layu semua bumbunya Disini Mama Resia masukkan Kangkung yang sudah dicuci bersih Nah ini supaya tidak kering banget gitu ya Mom Tadi Mama Resia kasih air sedikit aja Nah ini sayur kangkungnya sudah mulai agak layu gitu ya Mom Disini Mama Resia kasih bumbunya Yaitu penyedap rasa, garam, dan saus tiram sauri Satu sendok makan aja ya Lalu diaduk-aduk seperti ini ya Biar supaya bumbunya itu tercampur rata Dan ini sudah mulai matang gitu ya Si tumisan kangkungnya Oh iya biar agak cepat matangnya si sayur kangkungnya itu Ini tadi Mama Resia tutup dengan tutup panci Biar supaya si sayurannya cepat matang Nah ini tumis kangkungnya sudah matang Lanjut Mama Resia salin ke mangkok saji Nah ini dia Tumis kangkungnya sudah matang Lanjut disini Mama Resia panaskan minyak Untuk menumis bumbu opor ayamnya Yang tadi Mama Resia blender ya Nah ini minyaknya sudah panas Lanjut Mama Resia masukkan si bumbu ayam opornya ini Ke wajan Dan ini diaduk-aduk ya Sampai si bumbunya ini Tidak langu lagi ya Sudah matang ya Mam Dan disini Mama Resia masukkan Daun salam, daun jeruk, sama bunga lawang Dan apa sih tadi Kayu manis Nah ini bumbunya sudah agak matang gitu ya Lanjut ini Mama Resia masukkan tadi ayamnya Dan ditutup sebentar ya Mam Kayak diungkep gitu ya Biar bumbunya itu meresap sampai ke daging ayamnya Nah ini lanjut Mama Resia kasih santan ya Mam Nah si gulai opornya ini Atau kuah santan opornya ini Diaduk-aduk terus ya Mam Sampai si kuahnya itu matang Tapi aduknya itu sesekali aja ya Biar tidak pecah lemak si santannya itu Nah ini ditunggu sebelahnya Mama Resia mau goreng sambelannya Mam Untuk bikin sambel terasi Jadi terlebih dahulu Mama Resia goreng si sambelannya Nanti habis digoreng gitu Diblender Nah habis diblender digoreng lagi Seperti ini Nah ditunggu sebelahnya itu Mama Resia taruh wajan disitu ya Karena Mama Resia mau menggoreng Cabai yang sudah Mama Resia blender ya Nah ini cabai yang sudah Diblender gitu digoreng dulu sebentar Aja gitu ya Mam Karena kan sebelumnya udah digoreng gitu ya Si sambelan atau si cabainya ini Terus ini Mama Resia aduk-aduk Dan ini Mama Resia kasih Terasi udang yang kecil aja ya Mam Terasi ABC satu aja Dikasih garam Penyedap rasa Dan sedikit gula gitu ya Menurut selera Si sambelnya ini pasti pada jago semua ya Bikinnya Nah disini Mama Resia sudah selesai ya Bikin sambelnya Oh ya untuk si sambel terasinya ini Agak gosong ya Mam Karena tadi itu pas waktu Mama Resia tutup ya Mama Resia takut ya meletak-meletak gitu Yaudah Mama Resia tutup Nah pas ditutup itu gak ketahuan Udah matang apa belumnya Pas dilihat tentunya udah Sebagian ada yang gosong si cabainya Gak apa-apa ya Rasanya tetap enak Nah ini ditunggu sebelahnya gitu Ini gula opornya Sudah mendidih gitu ya Lanjut tadi itu Mama Resia masukkan Kentang ke dalam opor ayamnya itu Dan ini si opor ayamnya Sudah matang ya Mam Lanjut kita salin ke piring saji Nah ini Alhamdulillah Masakan untuk menu makan siang hari ini Sudah matang semua ya Mam Disini ada opor ayam dicampur dengan kentang Terus ini ada tumis kangkung Dan ini ada sambel terasi Ini semua pasangan untuk menu hari ini ya Mam Dan disini Mama Resia mau icip-icip dulu Karena udah siang juga ya Sekalian aja Mama Resia makan gitu ya Mam Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini Mama Resia icip ya Mam Ayam ini empuk dan enak sekali Mantep ya rasanya Endulita Oke cukup sekian dulu video Mama Resia untuk hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi Terima kasih yang sudah menonton video Mama Resia Dari awal sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video Mama Resia selanjutnya Bye Assalamualaikum Bye More Bye 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 Terima kasih.